Mau kemana lo pak? Ini gue iket lo. Udah keras lo, ha? Gue iket tidak tewas gitu lo. Mana lagi nih? Mau kemana lo? Aduh kena, gak kena pak. Aduh, aduh, aduh. Momo Geisha pak, Momo Geisha. Momo Geisha, Momo Geisha pak, Momo Geisha pak. Dia, memang hanya dia. Oke, mati Momo Geisha pak. Jangan asal ngomong lo bang, dia baru nikah bang. Dituntut tau lo. Oh iya iya baru nikah dia emang. Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel. Dan kali ini kita bakal bermain dengan hero favorit banget sih. Sudah lama banget gue gak pake hero ini. Dia siapa bang? Dia adalah Alistair. Hero ini pertama kali keluar itu digadang-gadang bakal jadi salah satu hero yang populer banget gitu loh ya. Tapi dengan kelemahan dia yang sangat jarang bisa kabur dari musuh. Walaupun dia punya skill ngikat yang bagus. Tapi setelah makin kemari, banyak hero yang bisa kabur dari ikatan mautnya si Alistair. Ya, pada kali ini Alistair dilaku. Tapi bang aja tetap suka pake dan sangat merekomendasikan ini buat para pemula. Karena para player pemula itu susah ngelawan Alistair. Karena Alistair itu late gamenya kuat banget. Pemain-pemula itu cenderung bermain sampai late game. Jadi kalau kalian main pake Alistair, kemungkinannya menang gede. Kalau kalian masih bronze, masih silver, masih platinum, masih gold gitu. Gampang pake Alistair. Build-nya seperti ini, yang kiri of the Magi. Yang kedua boost-nya tergantung sama selera masing-masing temen-temen semua. Ketiga bisa frosty revenge atau boomstick, tersara. Cuman kelemahannya disini kalau nggak bikin rea blessing, dia nggak ada lifesteal. Jadi Bang Eji bakal jelasin ya. Kalian tetap harus bikin rea blessing kalau kalian nggak punya arcana magic lifesteal. Kalau kalian punya, kalian nggak butuh rea blessing gitu ya. Keempat adalah boomstick kelima hiki di idem. Dan terakhir adalah holy ovulis. Ini full damage ya. Ini bagus buat ngelawan pemula. Jadi kalau kalian udah tier atas itu, Alistair sangat nggak direkomendasiin. Kenapa? Kalau ketemu kill growth, ketemu airi, ketemu nakrot, ketemu murat. Kalau memang bener-bener playernya jago, tangannya cepet ya. Seringkali skill 3 kita jadi nggak berguna. Oke? Berikutnya adalah arkananya. Arkananya Bang Eji menyarankan menggunakan. Bang Eji langsung bikin aja ya, baru ya disini ya. Yang kiri full pake yang magic power aja. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa pake yang magic power sama magic pierce ya. Ini. Kemudian yang tengah saran Bang Eji. Kalau kalian punya arcana ini, pake ini. Magic power dan magic lifesteal. Tapi kalau nggak punya, pake yang tambah HP dan move speed juga bagus ya. Yang kanan pake apa Bang? Magic incantition aja. Yang nambah magic power dan cooldown reduction. Hasil akhirnya adalah magic power, magic pierce, magic lifesteal, dan cooldown reduction. Ini bakal bagus banget. Dan yang terakhir adalah talentnya kita bakal pakai flicker. Supaya bisa flicker ngikat musuh atau kabur dari musuh. Jadi Bang Eji bakal nunjukin ke temen-temen. Gimana kehebatannya hero yang satu ini di dalam game yang satu ini. Let's go. Oke temen-temen, kita sudah masuk ke dalam game. Jadi kita jadi mid laner aja. Ya Allah Pak Jang. Ya Allah Pak Jang. Ngomong apa sih Pak? Oke, naikin skill 2 dulu di awal. Kalau kalian nggak bakal, apa ya? Menginvasi gitu. Jkw ya? Yoi. Kita tutup aja setnya ya. Daripada, ntar gue katain yang nggak-ngak. Soalnya nanti terus gue disumpahin anjir. Joss, gue kan nggak enak gitu loh. Jkw ya? Yoi. Lawan kita aliser juga Pak. Wah malanya mid gitu loh. Kebanyakan nonton... Wuh! Gila Pak. Itu baru namanya base... Apa? Gue ke atas aja deh kalau gitu. Kalau maloh mau mid. Maloh mid itu cukup terkenal ya. Di luar. Ada beberapa player yang main maloh jadi mid. Kenapa alasannya jadi mid? Karena maloh itu kalau mid itu... Bisa nggak ya? Nggak curi nggak ya? Dia punya panis tuh. Karena kalau maloh mid itu bisa-bisa. Bisa aja. Karena jaraknya lumayan dan... Damagenya lumayan gitu. Aduh, curi ya. Ya, sain sekali. Dia yang dapet temen-temen ya. Dan kalau gue lawan Arum juga enak kan? Arumnya nggak berani maju-maju gitu loh. Nggak berani songong gitu loh Arumnya. Arum... Sebenernya bagusan skill 1 dulu. Tapi Bang Je lebih suka clear wave cepet. Maksudnya apa? Maksudnya apa gitu loh. Oh iya Arum. Maksud lo apa gitu loh ya. Waduh. Sake juga pak. Mereka pernah di bawah ya? Oh atas kayaknya. Hutannya mana? Junglenya musuh di mana? Di atas atau di bawah pak? Cek dulu ya. Cek dulu ya. Oh di atas pak. Di atas pak. Hati-hati gue. Lindi sini soalnya junglernya. Bahaya nih. Lawan gue Arum. Enak nih. Arum itu enak temen-temen ya. Nih. Gue clear wave-nya enak gitu loh. Gue bisa langsung pindah sebenernya. Kabur. Gue beli boost dulu tuh temen-temen ya. Beli boost dulu. Biar gue bisa mobilitas tingkat tinggi. Karena Arumnya tuh nggak bisa apa kan. Nggak bisa ngambil... Eh nggak bisa ngambil. Laning phase-nya pasti lambat kan. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ini gue curiga ada lindis di sini. Gue yang mati sih. Tapi gue ada flicker. Waduh. Bukan lindis ternyata. Ada badak pak. Badaknya level 3 gitu loh. Nyuri. Nyuri. XP tengah loh ya. Waduh mundur, 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 mundur. Pak, mundur pak ya. Perang yang aneh ya pak. Lanjut, lanjut, lanjut. Utan aja. Jangkau aja ya. Gue jagain. Tenang loh. Tenang kau ya. Gue jagain gitu loh. Nggak usah khawatir. Kita sama-sama kuat apa ini. Kuat atas ini. Kuat high ground ini. Waduh temen kita yang kena first blood di bawah. Susah sih. Tauan omen. Oh tapi ngati juga omennya di tower. Aduh omennya ini nafsu gede ini. Anunya gede ini temen-temen. Anunya gede ini. Ini nafsunya gede ini. Ini menyebabkan anunya jadi besar. Belakang ada orang ya kan. Uh bisa aja lu pak. Aduh salah pak. Salah pak, salah pak. Bukan gitu pak. Mundur pak, mundur pak. Gue ikut di satu. Mundur pak. Baco, baco, baco. Baco lah pak. Kenapa? Kok biarin? Tewas si longor. Aduh itu sih. Nggak mau kasih gue mit sih lu. Kan udah kasih enak gitu loh. Temen gue lagi ngenyerang. Gue malah ngobrol ya. Gue minta mit gak dikasih. Sekarang lu ke atas lu tewas. Maunya apa kau? Kena gak panahnya. Aduh ada orang disini. Nah lu, nah lu. Nah lu. Nah lu. Gue tutup jalan dulu. Sini, sini. Sini ada orang. Linisnya, linisnya. Kita hajar rame-rame. Nah. Nah. Kena pure damage kamu kan. Gue bisa ikat loh. Berani maju loh. Sini loh. Wah keterlaluan ini. Nah. Ikat loh. Hajar pak. Nah gue stun lagi loh. Mati dia pak. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah bapaknya sekalian. Bapaknya. Kukulin bapaknya. Oh kena stun bapaknya itu. Bapaknya mau kabur bapaknya. Mati bapaknya temen-temen. Bapaknya kita matiin temen-temen. Waduh dia kena stun temen-temen. Gue kena pure damage. Wah kena pure damage. Uh kuli. Rame-rame. Mati dia kawan-kawan. Aduh bapaknya datang. Bapaknya. Ini berapa keturunan itu? Bapaknya banyak kali. Oh itu ibu ya. Arun itu ibunya temen-temen. Cewek gitu loh. Gue gak bisa mana. Gue harus balik ya. Balik dulu pak. Jadi disini Bang Ji udah menunjukkan ya. Seberapa hebatnya karakternya satu ini ya. Mengerjain musuh-musuhnya. Skill 2 nya itu bisa membuat Arun menjadi klenger-klenger temen-temen. Oh karena ada Arun disini. Sepertinya buildnya bakal kita desain khusus temen-temen ya. Kita bakal bikin item anti-regen. Karena Arun itu begitu menyebalkannya anti-regennya ya kan. Kita bisa nyuri buff mek biru sih. Jadi agak butuh sih sebenernya. Ya gak mau kan. Gak berhasil. Gak mau. Gak mau dia bagi aku ya. Kurang hancur dia. Aduh baik kali lah. Apa pula ini. Mau gangguin temen aku kau. Gak bisa lah. Eh Arun. Lu kira. Oh gue kerjain Arun-nya temen-temen. Habis ini gue bikin anti-regen temen-temen ya. Mampus dia temen-temen. Nangis dia. Gue kasih anti-regen temen-temen. Wah. Movespeed aja deh. Eh. Iya. Udah bagus sih. Bootsnya boost Movespeed aja. Habis bikin boost kita langsung bikin anti-regen. Tapi kalau pake boost Movespeed. Gue apa ya. Di magic barnda ya. Oh. Kita pake ini aja deh. Sony boost aja deh. Kenapa ya. Karena ada Lindis ya temen-temen ya. Gue gak mau tiba-tiba keculik Lindis terus mati. Sia-sia gitu. Gak mau gue. Oh gak gue. Ada Lindis gak disini. Gue focus skill 2 dulu temen-temen ya. Mana Lindisnya. Di kanan ada omen tadi gue liat. Pergerakan mereka gampang dibaca temen-temen ya. Seperti buku yang. Buku yang ber subtitle gitu. Apa lo Arum. Sini lo. Oh sabar kan ada yang mau nabrak tuh. Nabrak tuh si kamret. Waduh. 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 Ampun pak. Ampun pak. Sabar pak. Sabar pak. Gue di stun sama kamret pak. Sabar sabar. Kabur pak. Kabur pak. Oh gila gak tuh. Kena gak tuh. Oh. Yang mati yang mana. Kasian deh lu. Gue kira tadi Slimsnya yang tewas. Nah tadi yang tewas sama apa. Eits. Oh. Kena stun lho. Apa lho. Kena double stun lho lho. Gak bisa gitu lho. Eh mati gak lho. Wah untung lompatan di olimpiade pak. Anak ASEAN Games gitu lho. Eh. Ada orang tadi gue liat. Perasaanku aja ya. Tom of the river temen-temen. Gak bisa ini. Regennya mereka kurang ajar nih. Ada orang disana gue liat. Oh bukan. Lindisnya di kanan rupanya. Gue harus net level temen-temen. Oke mantep anahnya pak. Eh sini lindis. Sini. Berajir. Maju aja aja. Maju aja gitu lho. Gue terima tantangan lo. Sini maju kalian. Maju semuanya. Oh udah hebat. Oh udah hebat. Sini gitu lho. Aduh gak bisa ngikut pak. Takut gak pak. Bahaya gue ngikut. Gue bisa tewas nih. Ini kalau ada orang mati nih dia. Wah. Gue yang mati pak. Gue ulang dulu ya pak ya. Maaf ya. Gue bercanda doang tadi. Oke. Oke. Sepertinya kita bakal bikin item anti regen dulu. Karena musuhnya regennya terlalu kejam ya. Ada Arum yang regennya super kejam banget. Ada Tain juga yang regennya kejam banget. Ya kan. Jadi gue bakal bikin anti regen. Habis itu kita bikin boomstick. Kayaknya Bang Aji gak bakal bikin frosty revenge. Kita bakal fokus ke damage dulu aja. Untungnya frosty defense apa sih Bang? Ya kita lebih cepet aja larinya salah satunya. Bisa nge slow musuh juga sih. Bagus juga sih. Ntar jadi pertimbangan lah kita bikin atau enggak. Kita hevan dulu disini. Tidak ada siapa-siapa. Lo nge stun apa pak? Nge stun creep Bang? Oh iya. Gak apa-apa sih. Nge doang gue. Langsung di baju. Pak. Geli-geli ketek. Mana ada. 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 Apa namanya? Sampai lupa gue namanya. Rindis di belakang pak. Stoonnya kena pak. Ya gue. Salah gue. Gak ada flicker gue. Kalau ada mati dia. Oh tauernya hancur pak. Jago ya kan. Yon jagain arum gitu loh. Yonnya jagain arum gitu loh. Kita kayak lelah kantor bawah tapi ya. Gak masalah. Tri-tri-tri. Anggap nukur. Hajar. Hajar Yon. Hajar. Hajar. Kasih maju gitu loh. Kasih maju. Anumu kecil kali sih Yon. Aduh gue omong diikat sama dia. Untung, untung, untung pak. Untung aja gue agak nafsu. Nafsu apa gak diikat gue. Nah makan tuh. Tuh seterim banget loh. PLN dilawan. Waduh. Bawa temen pak. Bawa ibunya pak. Ada lindis. Nih gue bersihin kripnya. Aduh lambat banget tuh kripnya ya. Aduh. Aduh diikat. Aduh diikat. Untung aja gak diikat. Kalau diikat tewas dia temen. Kalau ada lindis di sana. Gila dia. Oke. Kena gak warnanya. Alam leset pak. Ada orang tuh. Nah. Ada orang gak? Gak ada ya? Gak ada pak. Kalau ada udah kesetrum dia. Ayo pak. Ayo pak. Ajarin pak. Ajar pak. Abisalnya pak. Bantuin lah. Yonnya kampret. Yon kampret ini emang. Kampret yonnya. Tak bertulang emang nih Yon. Wah. Abisal dragon dapet. Minta buff biru boleh gak? Ambil aja bang. Ambil aja. Gue kan gak butuh gitu loh. Slips buff biru buat apa gitu. Oh iya bener kau. Buat apa coba slips bar biru. Gue salah lagi. Mosisinya anjir gak dapet. Gue. Yaelah temen kita mati mulu pak. Ya gimana lah ya. Ya sudahlah. Kita bakal main high ground aja lah kalau kita kalah. Kalah elikin gak apa-apa. Gue gendong. Ini mati kalian semua. Mampus gak kalian semua? Berapa? Satu mati. Satu doang lebih. Satu mati. Ya maksudnya satu mati gitu loh. Daripada gak ada yang mati kan. Ada arum disini. Sini-sini. Sini-sini. Ada arum tuh. Eh Pret. Yaelah Pret. Gak ngeliat ya. Mata lu dimana Pret? Wih Pret. Belakang Pret. Pret belakang Pret. Nah hajar Pret. Nah klinci gak bener nih. Wah memang lu playboy loh ya. Klinci playboy ini gak punya mata gitu loh ya. Matanya itu dalam hati. Dia cuma melihat orang dari hatinya. Bagus-bagus. Oke. Jadi. Waduh gue bakal menjaga omen disini ya. Omen ini agak sedikit berat. Kenapa? Karena dia itu anunya besar temennya. Keberaniannya besar gitu loh. Oke gue bakal bikin anti-req. Waduh. Bakal ketemu Slims. Waduh Slimsnya gak panah ya. Kalau panahnya. Ini atas kayaknya bakal rame. Harusnya si Astrid di bol bawah. Feeling gue bakal ada yang datang dari belakang. Jadi gue mending buntur dulu. Ya kan? Wah gak kena. Eh gue iket. Gue iket. Hajar pak. Hajar pak. Hajar pak. Temennya jauh pak. Mau kemana dia? Aduh gak mati pak. Gitu banyak loh temen kita loh. Kayaknya gue memang oke. Anti-regen gue udah ready ya temen-temen ya. Wah boomstick lah ya. Boomstick. Gue kasih stick PS loh ya. Mau pecahin pahal lo pake stick PS temen-temen ya. Kita coba tunjukin ke dia ya. Seberapa sakitnya stick PS gitu loh. Stick PS in the house yo. Gue bakal main di belakang aja. Karena gue takut ada lindis yang nyamber gue tiba-tiba gitu kan. Aduh kena iket ya si Bego. Jelas-jelas itu musuh ada itu gitu loh. Aduh ada om main di belakang pak. Serem pak. Aduh makjang. Gimana ini? Bingung aku mau tolong gimana gitu loh. Mau ngikut-ngikut yang mana gitu loh. Aduh matilah kok ya. Mati kok sama si Tin. Gak tau malu pak. Maaf ya pak. Bukannya gak mau bantuin. Gak bisa pak. Iket ajar pak. Aduh ngapain gue tolongin dia. Biarin aja dia mati kali ya. Gak bisa kalian kejar aku. Apa kau nah? Pulang gak? Gak bisa lah. Aku ini. Apa namanya ya? PLN bong. Kalo gue matiin listrik kalian. Gak bisa ngecas baterai kalian mati kalian semua. Tewas gitu loh. Sabar ya kalian ya. Oh mau apa kau? Mau main-main sama aku. Gak bisa lah main-main sama aku. Apa? Aduh bisa bisa bisa. Ampun ampun pak. Bercanda doang gue. Makan nih. Anti regen club bro. Gue harus ambil buff biru nih temen-temen. Supaya cooldown gue cepet. Gue bakal pake petir-petir. Gue tutup jalannya. Supaya yang. Yang itu yang penting. Jangan masuk. Nah. Aman raya bogor. Oke kita bakal ambil buff biru temen-temen. Semoga kita dikasih sama temen kita ya. Kalo gak dikasih ya. Aduh sedih banget gue. Ano gue langsung mengkerut nih. Kalo gak dikasih. Aduh ano gue mengkerut pak. Rasa percaya gue terhadap dia udah mengkerut nih. Slim buff biru buat apa sih pak? Masih menjadi misteri pak. Skillnya juga jarang dipake. Udah loh. Feeling gue ada orang deh di kiri ini. Perasan gue aja kali ya. Perasan gue doang. Amin. Utannya abis ya. Gundul. Astridnya. Jadikan aku yang. Jadi 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 jadi. Pukul jadi kena. Kena gak tuh? Alah gak kena pak. Udah bagus banget tuh pedang. Kasih kejar. Kasih kejar. Biar gue yang utur. Kasih. Kasih maju. Biar gue iket. Aduh sakit banget pak. Arumnya. Arum jeram pak. Jangan kelasun. Alas belakang. Tin. Nih makan nih makan nih. Gue iket nih. Makan nih. Jadikan aku yang kedua. Nih gue setun nih. Matiin pak. Mati gue dapet. Ranca bana. Gila gak tuh. Alas terdivebasin. Gak salah pak. Itu temen-temen gak boleh tuh alas terdivebasin. Kenapa? Karena kebebasan itu adalah hak segala bangsa gitu loh. Oleh sebab itu penjajahan di aslinya harus segera dihapuskan. Karena itu tidak berprik manusia. Dan tidak berprik hadilan gitu loh. Itu gitu loh. Kalo di 11 Agustus harus hafal gituan ya. Eh itu di 11 Agustus. Apa cara mendaerah gitu loh. Walaupun ada. Si gesi game lenceng mau dimaklumi lah ya. Eits. 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 Kayak nama penyakit aja. Eits. 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 H.I.V. Eits. Gitu loh ya. Woy minta bab biru dong. Gue butuh nih. Yaelah. Boomstick. Habis boomstick apa ya? Kalo mau ngeslow ngeslow kita bisa bikin frosty revenge. Ya kan? Kalo mau ngeslow ngeslow. Tapi menurut gue kita bagusan frosty revenge. Karena temen kita damage-nya gede-gede. Kalo temen kita ga ada damage-nya kita jangan bikin frosty revenge. Kita jadi damage dealer. Tapi disini temen kita kayaknya damage-nya gede-gede ya. Ya sudahlah ya. Gue bikin frosty revenge aja. Supaya gue juga lumayan tebel. Nambah HP lumayan ya kan? Aduh salah arah mulu gue. Selain itu juga. Gue bisa bikin slow musuhnya. Jadi musuhnya ga gampang kabur. Oke. Gue dapet bab biru. Temen kita bakal tewas semua di atas. Sepertinya mitra olahraga. Empat lawan dua. Dan Yorn siap mati juga disana. Yornnya langsung kesana. Yornnya mengeluarkan skill. Dan dia bakal tewas. Sepertinya gue tutupin jalannya. Tidak bisa lah pak. Kamu ngapain kalian disana? Gitu loh. Alaser base. Alaser indah-indah house. Yo. Gitu loh ya temen-temen ya. Oke. Disini gue bakal bikin frosty revenge aja. Supaya mood speed gue kenceng. Cooldown Rilaxin gue ngambil dari. Cop of the Magi dan. Dari bab biru. Oke. Clear rave-nya enak banget. Oke. Gue bakal def aja. Gue bakal bermain defensif. Kemungkinan mereka bakal ambil bab biru. Feeling gue ya. Jadi gue bakal disini dulu. Feeling gue ya. Gak pernah salah gitu. Tapi bab birunya udah habis. Mana mereka? Dimana pak? Oh disitu. Mau ngambil lutan itu. Matiin loh. Oh dapet tapi dia ya. Dimana satunya? Lindisnya mana pak? Gak ada pak. Lindisnya kemana gitu loh. Perlu gak ya frosty revenge? Gue jadi ragu temen-temen. Karena damage gue gak berasa. Kayaknya hiki di idem aja deh. Gue pelin plan ya. Pelin plan. Yaudah gue bikin hiki di idem aja. Supaya sekali kesetrum. Wah kena lindisnya. Langsung terus. Shoot down. Mau kemana loh pak? Ini gue iket loh. Udah keras loh. Gue iket tidak tewas gitu loh. Mana lagi nih? Mau kemana loh? Aduh kena. Gak kena pak. Aduh duh. Aduh duh. Momo Geisha pak. Momo Geisha. Momo Geisha. Momo Geisha pak. Momo Geisha pak. Dia. Memang hanya dia. Oke mati Momo Geisha pak. Jangan asal ngomong lu bang. Dia baru nikah bang. Dituntut tau loh. Oh iya iya baru nikah dia. Maaf. Maaf ya Momo ya. Bercanda doang Momo. Tewas juga temen-temen. Kita ada harapan untuk menangkan pertandingannya dengan mudah sepertinya. Gue harus bermain aman. Gue gak boleh terlalu depan. Tapi lo ke paling depan sekarang bang. Yoi coy. Seperti Anu yang bergo. Yang. Gitu loh. Liat tuh. Sekali kena segitu damage nya. Nosom-osomong disini. Ini gimana ya? Gue serba salah ini. Gak bisa ngapa-ngapain gue nih. Karena gue gak bisa nge-push tower kan. Gue minta dong gue HP gue sekarat pak. Ya elah pak pak. Saber pak. Mau bisa lo mau DS nih. Mau DS sebenernya bisa tadi. Kalau malunya pinter dia tb-in. Tapi malunya kayaknya jenius. Bukan pinter lagi. Jadi dia gak mau tb-in. Gak penting lagi deh. Gue bakal ambil buff biru aja. Gue gak peduli sama Lynn. Karena buff biru itu sangat penting bagi gue. Walaupun gue punya. Daripada keburu abis punya gue. Mending gue ambil lagi. Oke. Hekidim selesai. Trial adalah holy of holies. Ini adalah build full damage. Ditambahin anti regen. Ini bakal bikin musuhnya klewer-klewer. Bagaikan tempe yang bertulang. Bayangin tempe ada tulangnya gimana coba. Apa gak selir tuh sama orang. Gak selir kita dapat ya kan. Temen kita tewas. Gak gak belum 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 tewas. Belum tewas pak. Belum tewas. Mati semua tuh sama gue tuh. Hah? Mati semua gak kalian? Sekarat gak kalian? Masih belum mau pulang ya? Hah? Masih belum mau pulang. Masih belum mau pulang kau. Waduh kelewatan pak. Gue yang mati nih. Oh gak temen gue pada datang pak. Oh. Gak kena gak kena tarikannya dia. Wah gak mana mau kemana. Waduh malah ini yang ku tarik. Eh ku iket. Tapi gak apa sih tanknya. Ku iket. Lumayan. Mana lagi? Eh kena tuh. Uh liat tuh. Uh. Uh. Regen anti regennya. Uh. Pulang semua pak. Uh. Gila. Pulang gak rata. Pulang doang. Gak rata gitu loh. Oke. Kelar. Wah kita hancurin tuarnya pak. Waduh iket lah. Sini gue iket. Wah gila. Ini ales pak. Gak salah loh. Ales aja kita matiin. Eh. 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 Gue hampir mati pak. Gue gak liat HP gue. Aduh. Hampir mati gue. Untungnya juga mati gue. Terus. Dikit lagi mati gue. Hajar. Wuh. Sedikit lagi pak. Ya apalah dapet tower. Lumayan lah ya. Maju dia. Maju. Sini kau. Lepatahin ya. Rho. Oke. Oke. Kita curi dulu bah birunya temen-temen ya. Kita lumayan keras sih. Berkat sonic boots temen-temen. Untung gue bikin sonic boots. Kalo gak udah tewas gue. Yang sakit tuh. Dari tadi tuh cuman satu doang ya. Se. Apa namanya. Lindisnya doang. Alasernya gak gitu sakit ya. Geli-geli ketek ya. Geli-geli ketek yang tak bertulang gitu. Emang sih ketek gak bertulang. Adanya cuman lemak doang. Makanya orang sudut lemak diketek gitu loh. Emang ketek ada lemaknya. Gak ada ya. Aduh. Lengan deket ketek adalah. Oh gila ini temen kita. Jiwanya pak. Jiwa pemuda. Berani dan tangguh ya kan. Kayak rokok gitu loh. Bener-bener. Tidak bertulang pak. Tidak bertulang. Berotak. Sebelas-dubelas lah ya. Tulang sama otak orang. Kalo gak ada tulangnya beda ya. Gak ada otak mati coy. Gak ada tulang masih bisa hidup gitu loh ya. Bener-bener-bener. Karena otak itu seperti tulang gitu loh. Tak bertulang gitu loh. Waduh. Untung aja ada gue. Kalo gak pasti ya mati juga sih. Ih. Mati gue pak. Tolong pak. Tolong pak. Sumpah-sumpah. Oh ada-ada temen kita. Sabar-sabar-sabar. Jadikan aku yang ke... Meninggalkan permainan pak. Tunggu pak. Ada yang meninggalkan permainan pak. Kalah nih kita. Lama-lama nih. Kita harus cepet N nih. Mati gak lu? Aduh sakit pak. Sumpah sakit banget. Satu AFK. Satu mati. Gak bisa nge-push ini. Tapi lindisnya mati juga ini. Bisa nih. Bang Eci bisa lifesteal temen-temen. Karena Bang Eci ada arkananya. Jadi gak usah pulang gitu loh ya. Itu yang membedakan ya temen-temen ya. Jadi temen-temen yang bilang. Bang kok lu punya lifesteal. Kan gak punya rea blessing. Karena gue pake arkananya lifesteal. Oh my god. Temen kita tewas lagi pak. Gimana nih? High ground mereka kuat sekali. Ada Alistair soalnya. Alistair itu sangat kuat banget. Kalau late game temen-temen. Sangat kuat banget. Artinya itu bener-bener kuat sekali gitu loh. Sampai. Anu yang tak bertulang. Punya bertulang jadinya. Oh my god. Minta buff video dong. Jangan dicampain dong. Oke. Makasih pak. Oke. Item terakhir udah jadi. Item kita udah lengkap ya. Artinya kita udah harus nge-end-in permainan. Harusnya. Tapi kalau kita gak bisa pun gak masalah. Kayaknya malohnya udah dikonek ya. Wuh gila malohnya. Solo player pak. Gak tau itu board atau orang. Yang pasti otaknya ntar dimana cuy. Mampus loh. Mampus loh. Rusu loh. Mati satu. Gua mati gak ya? Belum. Belum pak. Belum mati gitu loh. Eh. Tantangin gua pak. Ih pak. Tolongin pak. 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 Gua mati pak. Baco pak. Jangan dibiarin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi mati gua kan sekali. Kan siapa? Jadi kita lihat dulu ya. Sesuai kan dengan kondisi. Staff on on berapa? Cuman 180 magic attack ya. Yang regen kan cuman arum nih. Gak liat sih skill 2 jarang. Wah re-connect dia re-connect. Skill gua jarang kena arum. Jadi gak gitu penting sebenarnya Tom of the Ripper. Gua bisa ganti dengan Staff on all. Oke temen kita tewas lagi. Kayaknya bakal tewas dua-duanya. Tapi mati satu ya. TN nya masih mati ya. Gak masalah sih. Gak masalah. Gak masalah. Tenang aja. Gak usah panik. Kecuali yornnya mati. Gua harus dev sendiri itu agak repot sih. Tapi gapalah. Gua bakal nunjukin dominasi seorang. Mati gak lu anjar? Dikejir-kejir lu. Mampus lu. Pucat kok longor. Waduh. Flicker. Roto tim gua ya. Ini player-player dewa itu kayak gini mainnya temen-temen ya. Mati-mati di akhir. Bukan di awal. Coy coy. Sabar coy. Sabar coy. Gua dev. Gua dev. Kalem. Gua nyari duit dulu deh. Duit gua banyak banget ya. Gak mungkin menang lah musuhnya. Percaya lah sama gua. Selama gua bisa nge-dev ya kan. Walaupun gak bisa nyerang pun tetap menang. Gua harus bikin sesuatu. Meninggalkan permainan lagi dia. Abis masuk dia bilang. Adalah. Udah malas main gua. Gua tinggalin aja lah. Lihat tuh komennya tuh. Wah. Langsung sekarat pak. Gak bisa lah. Lu mimpi apa? Bisa nge-pust tower gua pak. Lu mungkin bisa nge-kill temen gua. Tapi gua gak. Nih. Lewat tuh. Kalau bisa tuh. Bisa gak? Hah? Bisa gak? Komennya gak punya flicker. Bisa gak lu? Hah? Mau ngapain gitu loh. Dah selir. Dah selir. Dah selir mereka prek. Dah selirnya dihidup. Tapi gua gak gitu. Khawatir sih mereka punya. Dah selir gak nambah defense. Cuma nambah tech dulu. Ini orangnya masih gak ada ini. Kampret. Komennya kita tangkap dulu ke komennya. Sabar 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 ya. Ngumpulin duit dulu deh. Sampai kayak raya pak. Oke. Duit gua udah banyak nih. Udah boleh potak nih duit gua nih. Panahnya kenapa kesitu pak? Waduh kena nih kita nih. Antara menang atau enggak aja nih. Untung jauh ini disini. Wah menang nih menang nih. Menang menang menang. Sedikit pucet. Sedikit doang nih. Seper empat pucet gua. Nyangka kalau musuhnya bakal nyampain. Ini Slims ini tank atau orang. Atau archer temen-temen ya. Jangan ditiru. Slims itu jangan paling depan pak. Slims itu sebisa mungkin di belakang. Jadi dia panah kena baru maju. Gak kan? Bukan yang paling depan. Bukira lo tank paling keras di dunia pak. Oh ini gua gak boleh paling depan juga nih. Gua harus di belakang. Sebisa mungkin. Jangan kita yang diiket sama. Oh. Men. Makan tuh. Jangan sampai kena damage ya. Oke. Oh mainnya keluar skill. Oh mainnya keluar skill. Gua iket. Matiin matiin. Oke mainnya tewas. Kena shutdown. Pucet kalau ngor. Oke. Gak masalah. Gua kena stun. Gak sakit. Sakitnya. Hmm. Gua stun dua-duanya. Mati. Mati. Sabar. Mati. Gak ada Alistar. High ground lemah. Ya kan? Mati lah si. Udah gua ada ulti lagi. Waduh. Ada anti regen lagi. Mana? Mana? Waduh. Bukan sombong temen-temen. Tapi memang hero yang satu ini. Aim me to the zing banget. Gitu loh. Jadi temen-temen. Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Ada yang request bang. Main Alistar bong. Udah lama lu gak main Alistar. Nah ini banget sih main Alistar lagi. Dan kita jadi MVP disini. Dengan gameplay yang lumayan seru pastinya. Jadi thank you banget temen-temen yang udah nonton. Bang Aji bakal update lagi dengan gameplay gak kalah serunya. Walaupun temen kita MVP. Kita jangan menyerah dulu. Eh walaupun temen kita. Walaupun temen kita leave the game. Jangan menyerah dulu. Karena kita masih bisa menang. And pastinya. See you again in the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax